Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari semua Selamat datang pada channel youtube Andi Kalipah Menang Universiawi Customer Service 08217904577 Sehubungan karena ini berita penting Kita langsung to the point saja ya Dan sengaja memakai bahasa Indonesia Supaya lebih menyeluruh Lebih merata Jadi selagi bisa berbahasa Indonesia Kira-kira yang bisa diwakilkan bahasa Indonesia Memakai bahasa Indonesia Kalau yang tidak terwakili bahasa Indonesia Maka akan dipakai bahasa Padang Dan silakan Saudara-saudari pemisah Jika ada kosa kata bahasa Padang yang kurang paham Silakan tinggalkan komentar Baiklah sesuai judul konten ini Adalah Urayan Sabatang Kayu Gadang Di Tangah Koto Langsung ya Sangat Jadi kita sama-sama tahu Di Padang itu Urayan Sebutan Sebelum kita uraikan Kita sebut dulu Urayan dalam sebutan Sebelum melanjutkan Urayan Dalam Maknawi Dalam wujud dan dalam sifatnya Sebatang Kayu Gadang Di Tangah Koto Satu lagi Semoga saudara-saudari memaklumi Dan saya pribadi Mengingatkan diri saya sendiri Juga Dan menghimbau saudara-saudari Masing-masing Mulai saat ini Marilah kita Majukan pola pikir Yang selama ini Telah mengalami Pola pikir mundur Dan itu Tidak pola pikir saja Yang mundur Pola iman Dan pola akidah Nah ya Dan selain pola pikir mundur Pola iman Dan pola akidah Juga sedang mundur Adalah Pola pikiran Pola perasaan Nah ya Pola perasaan juga sedang mundur Sudah sedari lama Nah ya Moga dapat Sudah sedari maklumi Kembali kita ke Bahasan awal Sebutan di dalam Batang kayu gadang Di tengah koto Ibarat batang kayu gadang Di tengah koto ya Itu sebutannya adalah Baurek Limba gomatan Ba batang Sandi andiko Ya Ba dahan cupak jo gantang Ba rantiang barih jo balabe Ba daun rimbun jo adat Ya Setelah itu Ba bungo patwi jo mungkin Ba buah kato bana Nah ya Jadi kalau saudara-saudari Sangat menyimak Dari Dari Sebutan Batang kayu gadang Urayan Dari sebutan batang kayu gadang Tangga koto tadi Itu sangat jelas itu Oh pohon itu Cuma ibarat Nah ya Pohon itu cuma ibarat Nah karena Pohon tidak ada Balimba go Tidak ada Tidak ada Pohon itu Babuah kato bana Dan tidak Tidak juga Berbunga Babunga patwi jo mungkin Tidak juga Pohon itu Bercupak dan bergantang Oke lanjut Itu urayan dalam sebutan Kalau urayan Dalam Dalam Wujud Itu Dan Tidak bisa saya jelaskan Di sini Di sini Secara detail Cuma secara sekilasnya Secara lahir Uray itu ada sebutannya Secara batin juga ada Masing Urayan Masing-masing Dari Unsur sebutan Sebatang kayu gadang Tadi Itu bisa diuraikan Yang sebagai urat itu Niniak mama kah Niniak kah Angku tuangku kah Nah begitu ya Nah jadi posisi ulamanya Dimana Posisi muda-mudinya Di pohon kah Di rantiang kah Nah begitu ya Langsung Kita naikkan lagi Bahasan Ya Ini butuh konsentrasi tinggi Jadi itu Urayan secara lahir Secara wujud Nah ya Urayan batang kayu gadang Di tengah kutu Sebagai wujud Nah mengenai sifat Uray ini punya sifat Nah jadi Jadi Yang penempatan Tadi Wujud Penempatan wujud Tadi Harus seiring Dengan Dengan pengetahuan Pemahaman sifatnya Nah baik Sifatnya secara lahir Maupun sifat secara batin Ya Dan ini kita butuh Berdialog Pertata muka langsung Karena kalau dilanjutkan Bahasa ini sangat mendalam Nah ya Dan itu harus berdialog Bertata muka langsungnya Tidak bisa Dua jam Tiga jam Nah ini butuh Orang-orang khusus Ya Butuh orang-orang khusus Makanya orang-orang khusus Yang menguasai bidang ini Penekun ini Jika berdialog Dengan Diluar orang-orang khusus Orang khusus ini Tergolong orang-orang Yang penekun Pemerhati ya Maka yang bukan Pemerhati Bukan penekun Bingung Nah Enggak mengerti dia Apa yang dimaksudkan Si pemerhati tadi Ya Jadi dari awal tadi Sudah disebutkan Oh Urayan Batang kayu gadang Di tangah koto Secara ucapan Secara wujud Dan secara sifat Nah Wujud dan sifat ini Urayan ini Adalah secara Lahir dan secara Batin Baik Kita Dan untuk Secara lahir Sekilasnya saja Tatanan Leluhur kita Dan Sampai Tahun 1960 Atau 70 Leluhur selalu Berpesan kepada Muda-mudi Jago Adat Jolimbago Dirikan agamu Nah Berarti Kalau kita bicara Jago Adat Jolimbago Kita harus sadar dulu Harus tahu Harus paham Adat apa Limbago apa Nah Dan itu Pertanyaan apa tadi Yang harus dijawab Untuk mengisi Jawaban apa Tadi Itu Pemahamannya Harus secara Sebutan Secara Maknawi Maknawi lahir Dan Maknawi batin Nah Baik Waktunya masih ada Nah Di dalam Sebutan Keorang Ya Di dalam sebutan Keorang Urayan batu Batang kayu Gadang tangga koto Ini Sangat lazim Di luar Ibarat Urayan batang kayu Gadang tangga koto Itu Diibaratkan keorang Nah Maka lahirlah sebutan Niniak mama Nan gadang Basah batuah Arif bijaksano Lagi Cundu kyo Nah Setelah itu Diiringi oleh Ucapan Angku Jotuangku Suluh bendang Nah Ini keorang lagi ya Yang ibarat Pohon tadi itu Dipegikan ke orang Secara lahir ya Ditujukan ke orang Nah setelah Ucapan Angku Jotuangku Suluh bendang Itu ada lagi Ucapan Cadiak pandai Pagaran kokoh Nah lanjut Dan kita langsung 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 saja Langsung Karena waktu singkat Nah Nah selama ini Di ranah minang itu Aturan dan susunan Leluhur tadi Itu telah menjadi Lembaga Telah menjadi Organisasi Nah Akhirnya Kacau balau Seperti saat ini Ya Jadi yang Yang Niniak tadi Tidak ada Limbagonya Tidak ada Rumahnya Tidak ada Orang-orang Khusus Yang mengisi Posisi Niniak tadi Nah Harusnya Kalau memang Organisasi Seperti itu Organisasi Seperti itu Misalnya Elkam Apa Itu ada Orang yang mengisi Posisi itu Dan itu Satu komando Jadi Yang semua Yang tergolong Niniak Hindu Hindu Bukan Hindu Ya Niniak Hindu Jadi Niniak Kita ini Kan ada Dua Niniak Mama Satu Niniak Hindu Satu Ya Nah Begitu Ya Nah Jadi yang Niniak Hindu ini Rumahnya Mana Siapa Orangnya Nah Inilah yang Tatanan Dan Begitu juga Ucapan Angku Tidak Harus Ada Satu Lembaga Eh Satu Limbago Karena Maknawi Lembaga Dengan Limbago Sangat Jauh Berbeda Baik Dilanjutkan Dan Limbaga Lembaga Ini Adalah Organisasi Sementara Pertanyaan Yang harus Dijawab Jika Seseorang Bertanya Di Mata Gak Adat Semuanya Menjawab Di Limbago Bukan Di Lembaga Bukan Di Organisasi Ya Langsung To the point Saja Yang Namanya Limbago Ini Apa Tentu Saja Kita Membahas Limbago Manusia Nah Ya Limbago Manusia Dan Limbago Manusia Ini Ada Berapa Nah Itu Tergambar Dalam Bahasa Kita Diminang Tulang Lapan Kare Nah Itu Kalau Dipergikan Maknawinya Kepada Pribadi Masing-masing Tetapi Kalau Diwujudkan Secara Hidup Bermasyarakat Ya Itu Harusnya Ada Delapan Unsur Unsur Ninia Unsur Mama Unsur Angku Unsur Tuangku Dan Masing-masing Ini Delapan Unsur Ini Dia Harus Ada Payung Panjinya Harus Ada Rumahnya Masing-masing Harus Ada Limbago Masing-masing Dan Itu Butuh Legalitas Dari Tata Pemerintahan NKRI Karena Tujuan Leluhur Membuat Tatanan Itu Supaya Bersinergi Nah Bersinergi Itu Tidak Bisa Dipungkiri Tata Pemerintahan Saat Ini Atau Dari Zaman Belanda Pun Dia Mengkopi 100% Tatanan Susunan Yang Sudah Dibuat Oleh Leluhur Makanya Ada Istilah Belum Ada Negara Ini Negari Sudah Ada Di Minang Belum Ada Lagi Hukum Tata Pemerintahan Hukum Adat Sudah Ada Nah Ya Makanya Ada Dalam Dituangkan Itu Di Dalam Limbago Sumpasa Tibuki Merapalam Nah Itu Ada Raja Tigo Selu Begini Prosesnya Orang Yang Hukum Adat Ada Hukum 16 Nah Begitu Nah Jadi Yang Sangat Yang Sangat Jauh Dari Dari Makna Selama Ini Lembaga Dianggap Limbago Jadi Di Saat Pejuang Pejuang Limbago Akan Bersinergi Dengan Tata Pemerintahan Dengan Orang Orang Yang Berada Di Lembaga Saat Ini Dia Bingung Nah Padahal Tatanan Luhur Adalah Atas Nama Limbago Ya Bukan Atas Nama Lembaga Makanya Semua Kelembagaan Ini Kadang-kadang Jadi Penghalang Untuk Jalan Tata Pemerintahan Penghalang Juga Bagi Beliau-beliau Yang Berniat Baik Makanya Menjadi Keruh Dan Kusut Mulai Dari Sejarah Maknawi Sampai Perkara Hukum Ya Makanya Tidak Tuntas Nini Mama Pangulu Kita Menyelesaikan Masalah Tidak Tuntas Karena Dia Tidak Berdiri Pada Limbago Masing-masing Jadi Tumpang Tindih Kadang-kadang Dia Jadi Nini Kadang-kadang Dia Jadi Mama Kadang-kadang Dia Jadi Buya Tidak Jelas Ujung Pangkalnya Semuanya Dicampur-campur Aduk Baik Langsung Kepada Bahasa Setelah Ucapan Tadi Itu Ucapan Angku Itu Angku Angku Itu Angku Ada levelnya Lagi Setelah Itu Maka Berlanjut Kepada Istilah Bundokanduang Limpape Nah Bundokanduang Ini Harus Punya Satu Wadah Harus Punya Satu Rumah Harus Punya Satu Kekuatan Hukum Gitu Loh Lalu Ada Lagi Ucapan Mudo Mudi Pemimpi Yang Dunia Dan Bunda Mudo Mudi Ini Harus Punya Satu Wadah Dan Sebenarnya Itu Sudah Didukung Oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945 Ayat 18 Pasal 18B Ayat 2 Dan Berikut Undang Undang Yang Menempel Padanya Itu Dikuat Dikuat Undang Undang Sebenarnya Untuk Berdiri Satu Limbago Itu Masing-masing Dari Limbago 18 Itu Untuk Pemajuan Adat Penguatan Nilai Nilai Adat Dan Budaya Nah Didukung Lagi Undang Tahun 2017 Nomor 6 Nomor 7 Nah Itu Sehubungan Pemajuan Dan Perda Sumbar Pun Mengeluarkan Dua Perda Tetapi Sampai Ini Mengeluarkan Perda Ini Orangnya Dungu Dirumuskan Segala Sesuatu Tapi Tidak Ada Sistem Dan Konsep Giliran Ada Orang-orang Yang Ingin Mewujudkan Apa Yang Dia Rumuskan Dari Perda Tapi Sayangnya Ya Begitulah Dia Merumuskan Dia Tidak Tahu Apa Yang Dia Kerjakan Dan Dia Di Saat Tampil Orang-orang Yang Mau Mewujudkan Apa Yang Dia Rumuskan Dia Tidak Mau Pula Bertanya Dia Tidak Membuka Jalur Berdialog Dan Dia Bertahan Pada Posisi Dia Anggap Orang Ini Sebagai Rival Sebagai Musuh Nah Jadi Dan Dia Anggap Lembaga Yang Ada Saat Ini Kan Elkam Kan Itu Itu adalah Limbago Nah Sementara Padahal Kalau dari awal Kita tanya Dimana Tega Adat Minang Ini Angku Dia Dia Akan Jawad Di Limbago Nah Sementara Dia Paksa Paksa Adat Berdiri Di Organisasi Di Partai Sudah Jelas Saja Bakal Ngaur Ya Nah Makanya Pak Mustika Yana Di Pasaman Sana Bingung Dan Saudara-saudari Di Pesisir Di Pasaman Bingung Karena Tatanan Leluhur Atas Nama Limbago Nesalapan Ini Limbago Nesalapan Ada Delepan Unsur Urayan Ini Belum Pernah Berdiri Orang Belum Menyentuh Maksudnya Belum Menyentuh Maksud Jadi Dalam Keadaan Tidak Mengerti Belum Mengerti Apa-apa Yang Sedang Dilanjutkan Saat Ini Di Saat Ada Yang Datang Yang Leluhur Dianggap Sesuatu Barang Yang Baru Dan Dia Pertahankan Kesesatan Nah Begitu Jadi Lanjut Kita Perdalam Lagi Maknanya Limba Gonan Salapan Limba Gonan Salapan Adalah Lupan Kare Lapan Kare Ini Ada Pada Manusia Sama Pak Pak Jati Dikasih Gula Ya Jadi Pokok Padang Itu Namanya Pokok Padang Nah Di Saat Ada Orang Berjuang Limba Gon Salapan Mengajak Mengeluarkan Pokok Padang Tempat Lagi Pasti Lagi Infrastruktur Kapal Lagi Isi Lagi Hah Disampaikan Aja Lagi Mesos Buku Apakah Orang Mencerdakan Tanah Tanah tidak mengerti lagi orang-orang yang diapu itu yang menganggapnya musuh padanya lihatnya yang terlalu membeli kata tanah leluhur jadi di dalam itu sedang mengadu di sana di pegunungan itu di dalam lapang karya itu yang di bagi saya wujud di dalam apu tadi itu lapan unsur pada tangga yukadang tangga koto tadi itu lapan unsur kalau nanti gambar Meku jadi cek komando dari siapu juali mula di minang tuh cek lima gonya cek rumahnya cek pusat komandonya anak-anak punan jadi pandai modituloh cekanama rasu jadi pandai atau itu jadi pandai itu bisa digolongkan tokoh-tokoh seni ini budaya persilatan itu di D dicadik pandai itu nah lah sebab itu itu unsur apa lagi? unsur angku saja itu angku tetua-tetua adat cik lo limbago cik kok mando? jadi A bidang, A pangkek dalam jabatan itu bertahan di limbagonya nah tidak itu pantin jadi bunglon saja nah lah nah jadi kalau tibu dewa itu tulang lapang kare tapi kalau secara hidup masyarakat itu dalam gelar-gelar itu tergambarnya itu nah jadi segala sesuatu itu makna Awi itu harus secara batin batin dulu baru lahia, baru dilahian kalau lahia dulu kalau lahia dulu batin belakangan itulah saseknya bekok dulu lahia lahia tapi tidak seiringnya batin mengecek lagi tapi tidak mengerti mengecek lagi tapi tidak mengerti nah ujung-ujungnya sama dia itu dan salamu emang sama dia itu enggak seiring enggak selaras dan di ucapkan itu yang dimaksud nah umum itu jadi itu dari awal ada adat enggak dibahas kan tau-taunya dalam pembicaraan sampai selesai mengecek budaya dan bahurus nah dan adat kan enggak jadi nah itu tadi itu lima guadat itu lima guadat nampak cerituan dalam konten tadi gue coba ulang ha nah ikulah keterbatasan bahasa video pokoknya aku namun sudah serius pernah mengecek video nah karena harus sekilas juga bisa kalau untuk lebih serius duduk merupuk jadi tolong Pak Gubernur Pak Wali Kota Pak seluruh di Provinsi Sumbar terutama DPMD DPMN masing-masing yang kabupaten ha pahami dulu mana lembaga mana lembaga ha sana enggak lama menjabat-jabatan itu atau aku lalu enggak menjabat le menangin-nangin ha menjaliminya dia orang beko ha karena sana senang menjalimin orang gini go giliran bisok sana tapi kalau limba gunan salapan pokok padang tulang lapang kare hak asasi manusia tulang lapang kare itu asasi manusia adat manusia dibahas wajarnya adat sebagai manusia manusia yang beradat untuk semantar kini memang benar-benar beradat orang kubunya orang sakai orang nih orang bugis itu berleku dengan hukum adat cuman namanya hukum adat tidak jauh dari hukum adat karena hukum adat berhubungan dengan Al-Quran dan Nadis dan untuk para lusana ketahui hukum adat hukum manusia hukum limba guna salapan dari zaman Nabi Adam melado melado Allah yang menciptakan di bago nasa lepan tulang lapang kari Allah dan tulang lapang kari harus diisi harus dituang sudah disadari diisi dituang itu dijago adat jadi adat jauh nah rata rata malangga hukum adat diisi purna kan adat juga adat 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 disempurnakan adat budaya budaya supaya dalam hal budaya dan budaya adat adat hukum adat 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 nah lah jalan dari sana makanya kalau apa kalau kalau makanya sana yang bawa komentar tolong simak dulu selengkapnya masing-masing konten channel youtube saya sudah itu baru tinggalkan komentar terbaik kalau saya rasa susah memakai bahasa tulisan hubung WWA 0821 790457 mode itu caranya baru sana tidak judul komentar, tidak mencari repit tidak jalan judul dan kalau kamu penggunakan kekuatan mesos bagian ke kawan-kawan kalau kamu bisa membuat IT edit, share ambil saja posisi aman untuk tulis saja ulasan saya ketik saya tidak mengikuti konten tolong ditunggu ulasannya tapi tolong simak selengkapnya dulu aku di dalam konten kamu lihat nomor telepon yang punya konten kamu mah ya ini sudah menghasilkan negara yang kacang kabupaten solo tapi sekarang nomor WA-nya itu mah tidak ada 3 kali atau 2 kali yang bisa bukannya tadi itu hanya tinggal di Bandar Lampung Kota itu nomor tadi itu nomor WA plus HP BSO itu mah ya jadi ya wak mau tamu kan berdialog dulu simak dulu selengkapnya konten seseorang jadi ya tolong ya kepadu mamak Mayerdi Dato' Marajo ke Pak Audi tolonglah kesampingkan dulu infrastruktur itu infrastruktur batin yang dibangun tapi mamak Mayerdi waktu itu cara mah di Lampung kalau ya mengecek maisi kemerdekaan kita juga revolusi iman iman dulu dikuatkan iman sudah itu baru dikuatkan secara ekonomi kemudian itu kalau mamak Mayerdi waktu itu waktu itu jambu jambu bahasa laman jambu waktu itu dimusajik dia mau bukuni waktu itu datang ke uji ujian studi banding tambah nah nah jadi tolonglah dimudahkan buka jalur komunikasi itu jangan manca lihat video manca lihat tulisan lancar-lancar aja membiak kesimpulan mengenai seseorang jangan lalai barang tila wak lai menganggap orang nama ngaku-ngaku orang penampilannya nyan islami nyan koiko itu dianggap nyogo orang lah berbuat elok gak bisa dong pengakuan penampilan itu lembanyamin orang lah berbuat tuh ah ada jalan ada jalan sana tuh jadi bukalah jalur komunikasi boleh saling memaklumi sama awak kalau satu juh capek cairkan dana itu arahkan ke program kaderisasi alih generasi supaya 8 unsur tadinya enggak bercakap-cakap dong ditata pemerintahan memaklumi lo ada 8 unsur namun muda mudinya enggak sasek diluaran enggak bercakap-cakap ya do ayah ha nyodangan versi A dari A apa tamu jalan jcb nama nang dari versi C lain-lain versi bercakap ya tuh mengawak namun go awak nantutu mengah berarti awak akan meluruskan dan menjernihkan dong nanti duit yang gini awak dahlah belah leluhur namun itu tetan leluhur tinggal leluhur 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 nah agak susah juga menyampaikan makna di meskos sana nah jadi kalau nama gini nonsirius silahkan hubungi nomor A tadi kalau untuk facebook silahkan berkulu berjunjung ke facebook penggulung menapa alam kalau instagram namanya tulis saja minang nonsyawi atau tulis nama lengkap andi kalipah minang nonsyawi itu akun instagram kalau channel youtube nanti dahulu andi rajominang sesudah andi rajominang munculkan channel youtube andi kalipah abs sbk barulah channel baru gini di kalipah minang nonsyawi jadi janganlah metode seminar dialog euforia seremonian tidak itu awak harus mengaji harus mengkaji harus dialog minimal seminggu sebulan minimal minimal tidak selayang 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 sebab saya melambai anggaran kalau selagi berkuasa mengeluarkan anggaran tapi sasaran anggaran itu tidak perlu mengaku nampak pereman mengaku itu kalau perbuatan nampak ada sana cuma adih mulam itu ayat ayat saya sampai mati sesuai pola pikir adih 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 tidak pek terui adih 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 sumpah munafik tuh mbak sumpah-sumpah demi Allah dan demi Allah kok firman dalam demi Allah tuh sana asal mentara salam mokok kelakuan malah nggak firman joh ah ah ane-neen nanan penghulu muda itu lo bersumpah tiga puluh juz demi ayat suci Al-Quran bukanku masalah bukan masalah manusia sempurna kondak tapi janji penghulu yaratu atau muda itu jiko indak bakat jika anda berjalan lurih blablabla dikutu ada kalamuloh tiga puluh juz ayat suci Al-Quran akan itu sumpah masyam-masyam jadi kalau ndak kata lo menjabat biar hantinya lelai baraja dulu lelok ah salam mokok memang dadu doyang pengkader penyadar dengadu di minang untuk dokeran nombol pasai lo menyari ah ah bukannya ombo mengaku ngaku hebat santiannya ambo sanggupi sebagai pengkader dan penyadar ah ambu kurikulum kan malah apa guru kurikulum absbk per inisial dibahas dewa abs2 anana a anan b anan s nah cek kurikulum tuan kurikur 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 kurikulum yang kedua ah kalau sana tamakan depam absbk kamu ikuti lo oh bukan apaham ada sebatan panjang ambu ikuti lo sana bahalo basuh ada sebatan panjang sana tuh gua kurikulum kurikulum dua kurikulum yang ketiga ada 6p kurikulum 6p ada selingkanya gari kurikulum na limo undang-undang nah gari alai kama pola pikir sana dombo ikuti nah tapi nantaran lah sana waktunya bicara adat tapi nyoma ucapan adat go nengok selaras ucapan nyoko kebudaya apa iya ndak sesuai adat godo jadilah jadilah